Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya merangkat naik. Jengkol dan berbagai jenis cabai naik 30-100%. Kenaikan harga membuat omset pedagang berkurang 30%. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mulai merangkat naik jelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikannya mencapai 30-100% lebih dibandingkan pekan sebelumnya. Harga cabai hijau naik dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai merah menembus angka Rp54.000 dari asalnya hanya Rp24.000 per kilogramnya. Kenaikan juga menimpa jengkol dari asalnya Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat omset pedagang berkurang 30%. Konsumen menjadi lebih sepi akibat daya beli yang menurun. Nah, naik dari berapa ke berapa? Naiknya Rp5.000. Dari asalnya berapa? Per kilogram. Asalnya berapa? Asalnya Rp14.000, sekarang Rp18.000, Rp19.000. Kalau cabai-cabai? Cabai mau Rp10.000-Rp15.000. Naiknya? Naiknya itu. Dari 70% ke 70%. Dari harga berapa? Cabai hijau. Cabai hijau kan biasanya Rp10.000, sekarang mencapai Rp20.000. Per kilo. Cabai merah? Cabai merah, sekarang Rp54.000. Dari berapa? Dari berapa? Dari Rp25.000-Rp30.000. Rp25.000-Rp70.000. Rp25.000-Rp70.000. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengklaim, kenaikan harga disebabkan pasokan kebutuhan terhambat faktor cuaca dan bencana alam. Pihaknya belum bisa melaksanakan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Antisipasi ulas spekulan akal, pemerintah hanya bisa menurunkan tim lapangan untuk memantau harga di pasar tradisional. Kita sudah sekemakan untuk pemantauan harga pasar. Kebetulan sekarang lagi banyak yang urusan dengan pasar, yang menjelang rata ruk. Kita akan sampel, kita akan cross-check, dan mungkin yang lapangan itu sudah bergerak sebetulnya. Nanti UPT-UPT pasar itu yang akan mengecek, tetapi di samping itu kita akan mengecek secara langsung. Nah, setelah berletas harga, kita mungkin melihat dari aspek cuaca, juga yang lain-lainnya, ini terkait juga yang komoditas-komoditas dasi pertanian itu pasti ada kaitan dengan penaikan harga. Kelihatannya itu di sektor kayak cabai, kayak pengakan, itu kan dengan air danya musim sekarang Elmina ini ada dampak juga itu terhadap daya pasar dari para petani yang mereka akan melihat situasi pertanian saat ini yang justru mungkin yang memanfaatkan itu. Konsumen dan pedagang berharap agar pemerintah bisa segera mengendalikan harga kebutuhan yang dirasa mulai memberatkan. Anto Supriyatna, Redar TV melaporkan.